Apa? Udah mau ninggalin kelas tiga? Tidak! Ya, begitulah kira-kira ceritan perasaanku saat ini, di mana aku harus meninggalkan kelasku tercinta. Tiga, The Majority. Kelas yang selama setahun ini, aku belajar di dalamnya, menempa diri agar menjadi lebih baik. Kelas yang sudah memberikan warna dalam setiap lembar kehidupanku, di mana kebahagiaan dan juga keceriaan kutemukan di setiap sudutnya. Sungguh, waktu berjalan begitu cepat, sepertinya baru kemarin aku menginjakan kaki di kelas ini. Tapi, hari ini aku harus meninggalkannya. Sudah banyak kenangan yang aku dapatkan, saat di mana aku bermain dengan teman, mengerjakan tugas bareng, piket bersama di kelas. Dan yang bakal bikin aku kangen adalah saat di mana aku dan temanku membuka nomor undian untuk menempati tempat duduk. Duh, kenangan-kenangan ini pasti tak pernah bisa hilang dari ingatanku. Semua itu makin sempurna dengan adanya guru kelas kami yang super keren. Guru yang selalu menyambut kami setiap pagi di depan kelas. Guru yang selalu membawa keseruan dalam setiap pengajarannya. Terasa begitu hangat kasih sayang beliau kepada aku dan teman-temanku. Beliau yang selalu sabar menghadapi kenakalan dan kejahilan kami di dalam kelas. Beliau juga yang bisa menjadi penengah saat ada di antara kami yang sedang berselisih pendapat. Sungguh tak tergambarkan bagaimana besar jasa beliau dalam pendidikan kami. Meski demikian, ada banyak lagi sosok orang yang juga berjasa di pendidikan kami. Bagaimana bapak ibu guru mata pelajaran ikut membersamai pendidikan kami. Tak lupa pula bapak ibu karyawan yang juga sudah membantu dalam setiap persoalan pendidikan kami. Meski tak sebanding, hanya ucapan terima kasih dariku dan teman-temanku. Teriring doa kepada Allah. Semoga Allah membalas kebaikan dan kasih sayang bapak ibu semua dengan balasan pahala kebaikan yang melimpah dan syurganya. Kelas tiga day itu paling the best. Nggak ada yang bisa ngalahin, paling ceria. Ceria. Udah. Kayak Rafa, Pak. Kayak Rafa, Pak. Paling the best. Sama paling ceria. Seru. Senang, ceria. The best. Gurunya lucu. Pelajarannya seru. Kamu gimana kelas kita itu? Ayo. Ayo apa? Kamu gimana kelas jadi? Hah? Hah? Kelasnya seru. Kelasnya asik. Asik apa? Kelasnya asik banget di sini. Soalnya gurunya suka bercanda. Asik apa? Asik apa? Asik. Udah. Seru. Terus? Nyaman. Serunya itu gimana? Nggak tahu. Pak bilang kelas tiga day gimana? Seru. Nggak tahu. Enggak tahu. Cuman apa-apa itu terang kelas tiga day? Seru, Pak. Ya, kayak asik aja gitu. Kayak asik aja. Akhirnya gimana? Banget. Akhirnya banget ya gimana? Banget. Seru, Pak. Gurunya ya seru juga. Marahin nga, Kak. Menyenangkan. Menyenangkan. Gimana menyenangkan? Ya menyenangkan, Pak. Menyenangkan. Bagaimana menyenangkan mas tiga day? Istimewa. Istimewa. Gimana istimewa? Ya istimewa, Pak. Seru. Serunya gimana? Gimana ya, Pak? Ya gimana? Seru aja, Pak. Gimana, Pak? Untuk kamu gimana, Pak Tiga day? Seru. Gimana? Seru. Serunya gimana? Serunya asik. Asik. Yang gimana asik? Gimana? 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 Pak Septa-nya asik. Apa? Pak Septa-nya asik. Pak Septa-nya asik. Pak Septa-nya asik. Seru, temen-temennya gimana? Lingkungannya gimana? Lingkungannya bersih. Sering jaga sama, itu. Main sama, main bareng-bareng. Pak Gila, Kalisa. Oke, pasti jadi itu gimana, Kalisa? Asik aja gitu. Soalnya Pak Septa kayak pernah bilang, kalau punya TV lima dimensi. Tiga day itu menyenangkan. Dari pertama hati sedih, jadi senang ketemu teman-teman. Tiga day menghirangkan. Lingkungannya bersih. Ada rafasi buta. Terima kasih atas semua kenangan yang telah kau torahkan. Terima kasih atas keceriaan, kebahagiaan, rasa suka, duka, dan seluruh pengajaran yang kau berikan. Semua itu tak akan pernah tergerus oleh waktu sedikit pun. Terima kasih atas semua penonton! Terima kasih atas semua penonton! Tidak menikmati. Terima kasih atas semua penonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!